selamat menikmati dari kami perempuan kenapa aku bilang begitu laki-laki dianjurkan ke masjid kami tidak laki-laki perang medan jihad kami tinggal ngurus sana lebih banyak pahalanya laki-laki ini lalu Nabi tersenyum betul yang ibu sampaikan tapi mau gak ibu-ibu saya sampaikan kalau ibu lakukan dirindukan oleh sorga kalau saya tanya ibu-ibu mau gak dirindukan sorga oh kata istri saya ustad jangankan dirindukan sorga dirindukan suami saja kita sudah senang iya maka kata Nabi kalau kalian mau dirindukan sorga ini empat syaratnya dengar baik-baik catat ini ibu saya majelis tatlim di Makassar kalau datang pengajian saya minta bawa buku bawa balpoin untuk apa? dengar ceramah catat kenapa? karena otaknya ibu ini apalagi yang sudah muka-muka sakaratil maut kan kusut ini otak banyak sekali cicilan belum lunas suami selingkuh anak nakal ribet otaknya maka dicatat saya biasa catat saya catatkan istri saya baru saya tempel dekat dapur setiap dia masak dia lihat mau dirindukan sorga satu syaratnya kata Nabi aqimis sholat dirikan sholat tetongangi sempat jangit artinya apa? perempuan kalau mau dirindukan sorga harus rajin memelihara sholat kenapa Nabi mengutamakan perempuan? ternyata oh ternyata perempuan memang paling banyak tidak sholat kapan? satu kalau ada pengantin waduh mikah kuning, biru, krem abu-abu, coklat eh alis matanya pun dia tambah sedikit ke sini sudah itu pakai jilbab jilbabnya apa? jilbab sakaratil maut ada talinya dia ambil kain dia ikat dua meter sudah itu dua jilbab krem dia kasih miring lagi begini ada kayak pohon-pohon di belakangnya rohnya sempit bajunya sempit kata suaminya buru-buru kok sudah terlambat kita pergi acara apa kata istrinya? karena rohnya sempit sungguh sedikit pak hehehe belem-belem ayo tiba waktu sholat ayalah sholat kata suaminya saya sudah jualkan kau sawah itu supaya kau pilih haji kau sudah haji kenapa kau tidak pilih sholat? pilih sholat dulu sudah hampir habis ini dulu kau belum sholat apa kata istrinya? eh sadar kau pak saya sadar ini aku suruh kau pilih sholat kau tidak lihat ini jilbabku satu jam ini dipakai baru bisa gara-gara jilbab dia tidak sholat perempuan seperti ini jauh dari harumnya sorga ada orang majelis taklim empat kali dengar cerama satu hari tapi masih tidak sholat dia rajin majelis taklim bukan memperbaiki sholatnya tapi apa? memperlengkap seragamnya ada begitu disini? ada? ada ayo kan bagus coba lihat istri gubernur sederhana jilbabnya saya tadi lihat eh kayak bukan istri gubernur ada orang baru istri RT banyaknya hiasannya coba contohnya gubernur istri beliau gubernur kecil-kecil juga pak gubernurnya bagus kalau kecil ayo malah kita minder biasa sudah kaya istri pejabat cantik tinggi sekolahnya datang pengajian sederhana sekali orang bilang eh istri gubernur loh itu oh iya kak iya iya sederhana betul ya ada orang cuma ketua RT kayak semua mewah padahal dipinjam majelis taklim pelihara sholat apa alasan ibu tidak sholat pertama tadi mikhab yang kedua apa haid lima hari gratis dia tambah dua kata suaminya kenapa kau belum pergi sholat biasanya cuma lima hari ini sudah tujuh hari kau belum sholat apa kata istrinya belum bersih pak masih ada sedikit-sedikit kata suaminya bohong ini aku bohong saya kasih gak ih kau ketawa karena kau begitu ayo apa lagi biasanya orang tidak sholat gara-gara apa pesta pengantin diundang jam 11 diundang jam 12 diundang jam 1 jam 10 sudah ke salon tiba waktu sholat uhur tidak sholat tiba waktu asar tidak sholat kenapa pulang pesta jam 4 akhirnya tidak sholat uhur tidak sholat asar biga maghrib dia bilang ah sekali besok lagi deh nah bu tidak ada keselamatan bagi mereka yang tidak sholat percaya itu ustaz kenapa rumah tangga aku tidak pernah bahagia rumah bagus mobil mewah harta ada kenapa suami saya selingkuh istri beginilah hidup saya ustaz eh sholatmu tidak beres ustaz kenapa rumah tangga saya tidak pernah bahagia sholatmu tidak beres ustaz kenapa tidak mau sembuh-sembuh penyakitku sholatmu tidak beres kalau sholatmu beres kecil buat Allah kasih apa yang kamu mau maka ibu perbaiki sholat kalau ibu gubernur tidak sholat orang masih bilang ya istri gubernur satu provinsi kenal beliau yuk tapi kalau sudah pengangguran rumah kontra-kontra suami jelek busuk etiknya anda sholat lagi yeah yeah ya hey bu hey hey sholat apa susahnya sholat apa susahnya ustaz saya tidak bisa kena air wudu ustaz tayamum ini kursus kilat tayamum lihat ini baik-baik lihat-lihat ini yang tidak tahu tayamum buka gelang buka cincin semua lepas sudah itu letakkan telapak tangan di dinding anggapnya ini sek dua-duanya sudah itu ustaz wajah satu kali sudah sah dua kali lebih baik tiga kali sempurna sudah itu letakkan lagi telapak tangan di dinding ustaz dulu kanan lipat naik ke kiri kiri lagi lipat ustaz repot eh kasih bikin saja selesai ada orang tayamum dia kasih gini dulu dia kasih gini di dinding baru bilang kok kira pakai air kok dong ya sudah selesai itu sudah pengganti mandi junub itu sudah pengganti wudu selesai ustaz saya sariawan ustaz kok solat sariawan lah Allah tahu lagi sariawan apa lagi tidak ada kenapa penting solat ustaz karena solat adalah puncak penghambaan kepada Allah bapak ibu tidak puasa tetap islam tidak haji tetap islam tapi tidak solat meskipun dia bangun satu masjid dia wakabkan tanahnya 10 hektare untuk sekolah islam tapi tidak pernah solat kata nabi kau kafir di hadapan Allah tidak ada gamam kenapa ustaz karena puncak penghambaan kepada Allah hanya waktu solat artinya apa ustaz ibu bayar sakat boleh sambil nyanyi ustaz ini sakatku insablah wahai manusia bila diri sah sakatmu tapi solat tidak boleh ada kegiatan lain kau puasa boleh sambil menjual haji berapa harga gas 30 ribu boleh sah tapi ketika solat tidak boleh ada kegiatan lain kecuali menghambah kepada Allah Allahu Akbar begadang jangan begadang pasti batal solatmu Allahu Akbar haji berapa gas 40 ribu Allah batal kenapa karena solat tidak boleh ada kegiatan kecuali menghambah kepada Allah jadi biar majlis taklimnya rajin tapi tidak solat so tidak bakal kau dapat surga maka ibu huy huy tak apalah rumah rontak ngontrak tapi solatnya tidak pernah lepas kalau ibu baik solatnya kalau bukan ibu punya mobil kalau suaminya ibu tidak bisa belikan berlian suaminya ibu tidak bisa hajikan insya Allah anakmu nanti yang hajikan kami tapi kalau sekarang tidak solat ngontrak ngontrak sampai cucukmu pun nanti begitu juga nasibnya karena kalau tidak ajar solat solat ya huy huy dua karena waktu terbatas mau dirindukan surga kata nabi kuasiamu ramadhan berpuasalah engkau di bulan suci ramadhan saya yakin semua disini sudah puasa ramadhan tapi kadangkala karena tidak mampu bayar yang lepas biasanya dianggap remeh puasanya yang lepas Alhamdulillah masih ada sawal sekarang sudah 19 sawal masih ada waktu ustaz saya mau bayi sawal ustaz tapi saya tidak bisa banyak puasa bolehkah saya ganti puasa sekaligus sawal boleh syaratnya niatnya bayar kalah niatnya bayar puasa lepas insyaallah ikut sawalnya kalau lepas puasa saya empat tinggal tambah lagi dua tinggal enam dia udup enam kalau niatnya bayar sawal niatnya puasa sawal tidak masuk puasa gantinya jelas 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 salatullah 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 ala toha rasul salatullah 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 ala yasin saya mau dengar mana lebih kesar suaranya ini dengan ini ya ayo ini dulu ini dulu ini dulu ibu-ibu yang sini 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 ini dulu ayo bu jangan mau kalah sayap kanan sayap kiri salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin ala yasin alhamdulillah milainya 9,9 0,1 lagi kalahkan dia kalahkan dia yuk-yuk salatullah salatullah ala toha rasulullah salatullah salamullah ala yasin nilainya 9,9 seri dua saya yakin ibu semua puasa yang ketiga ini yang agak berat menjaga harga dirinya sebagai perempuan Islam bagaimana cara menjaga harga diri yang pertama yang konkret nyata real apa busana muslimah alhamdulillah semua pakai busana muslimah alhamdulillah tapi ustaz banyak yang pakai jilbab dia tutup auratnya tapi bajunya sempit ini yang jadi masalah tutup aurat satu yang kedua sarat baju muslimah adalah tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh sekarang lagi muslim sepeda ada sepedaan di Jambi? ada? ibu-ibu ada juga? tidak dilarang sepeda apalagi kalau ibu sepeda supaya tetap seksi di depan suami tetap oke boleh tapi jangan bajumu sempit boleh yang penting rohnya jangan sempit ustaz katanya harus begitu siapa bilang saya hobi sepeda saya gamis sepeda pakai sarun sepeda oke juga satu bu pakaian jangan sempit-sempit yang kedua menjaga harga diri kalau senam kalau olahraga jangan campur-campur laki-laki mudah-mudahan ibu-ibu mampu kasih contoh ini di kantor bupati di kantor gubernur di kantor PKK halaman olahraga senam boleh tapi jangan bercampur laki ini campur laki-laki perempuan perempuan lah di depan bajunya sempit roknya sempit bapak-bapak di belakang pelatihnya perempuan bilang satu dua bapak-bapak di belakang tiga ketawa membayangkan diri sendiri sekarang ibu-ibu majelis taklim tapi joget-joget depan suaminya orang putar ke kiri putar ke kanan ke kanan lagu beleng-beleng apa beda itu putar ke kiri apa kod apa itu kiri kanan-kiri kanan iya tuh iya apa sih apa saya aja tadi lewat ada yang gosip saya jadi itu juga bajunya waktu di youtube astagfirullah berenti gosip biasanya kan kita begitu kau lihat tadi malam sinetron iya jelek sifatnya ya iya kau lihat itu layangan putus iya jelek suaminya ya iya seperti itu langsung tetangga lagi dijadikan korban maka majelis taklim yang baik malu dong kalau jadi tukang gosip assalamualaikum assalamualaikum assalam bu pertama dicerita sayur lama-lama-lama dia bilang tetangga saya itu pelit panggil dia juga pelit mulai dicerita orang majelis taklim dia jaga harga dirinya dia tidak suka gosip waktu yang terbatas satu tadi sok sok dua boleh kalau begitu marah kecewa begitu boleh tapi yang tidak boleh menghina memang kau goblok sama aja bapaknya ya tidak boleh kau hina suamimu saya tahu begini saya tidak mau kawin sama kau sudah pendek hitam pengangguran lagi tapi suamiku pengangguran ustaz suamiku tidak kerja bukan dengan menghinanya saya tidak suka suamiku bukan dengan menghinanya kalau kau tidak suka suamimu minta kau cerai baik-baik banyak rumah tanda bertengkar-bertengkar siap malam bertengkar bertengkar-bertengkar hamil lagi hei bu bu satu kali ada datang pada saman nabi assalamualaikum assalamualaikum bu sakit mamamu kau pergi lihat apa kata ibu ini mohon maaf saya mau sekali ke sana tapi suamiku lagi keluar rumah saya dipesan jangan keluar rumah sebelum saya pulang pulang utusan sakaratil maut itu datang lagi bu sudah mau mati kasihan itu mamamu kau pergi tengok mohon maaf mau sekali saya ke sana suami saya belum datang meninggal ibunya datang lagi eh kau datang lihat ibumu terakhir kalinya ini sudah mau dikubur suami saya belum pulang dimakamkan tidak dihadiri ini yang memanggil tadi marah dia pergi lapor sama nabi ya rasulullah tetangga saya keterlaluan mulai sakaratil maut sampai dikuburkan saya tiga kali datang panggil dia tidak pergi lihat ibunya kata nabi keterlaluan itu ibu kenapa bisa begitu katanya dipesan sama suaminya yang lagi keluar cari nafkah selama saya belum pulang jangan kau pernah keluar rumah mendengar ini apakah nabi marah apa nabi marah nabi justru bersabda alhamdulillah diampuni dosa ibu yang meninggal karena punya anak yang taat sama perintah suaminya kira-kira masih ada istri seperti ini yang banyak baru pergi suaminya dia telpon temannya kau datang lah suamiku sudah keluar bu bu halo ibu mau masuk surga mau taati perintah suami kenapa ustaz taati perintah suami karena ibu ditanggung dunia sampai akhirat artinya apa ustaz kalau ibu bikin dosa suamimu yang tanggung dosamu ibu tidak pakai jilbab suamimu yang tanggung dosamu ibu tidak solat suamimu yang tanggung dosamu sebaliknya ibu tidak tanggung dosa suami suamimu tukang selingkuh suamimu tidak solat suamimu tukang tipu suamimu pesina suamimu pecuni suamimu pemabuk tapi ibu baik agamanya di rumah eh kata Allah bu jangan kau urus suamimu kau masuk surga biarkan dia dalam neraka lalu nabi sampaikan tadi hulur jannati bis salam ibu 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 karena baik agamamu tidak ada urusan dengan suamimu kau masuk surga dari surga pintu mana yang kau suka makanya jangan suka marah-marah ada seorang suami curhat ustaz saya dikejar-kejar utang saya bingung ruang saya motor saya sudah mau disitar kenapa memang utang karena suatu ketika istriku mau dibelikan cincin karena mau pulang kampung terpaksa ku gade ini motor dan sekarang saya harus bayar dan tidak bisa motorku sudah mau diambil tapi istriku saya tidak kasih tau kenapa tidak kasih tau saya tidak mau istriku kecewa dan dia tanggung penderitaan perasaannya tuh suami bu bu ada suami dari kecil tidak pernah ngutang-ngutang karena harga diri karena dia malu tapi setelah menikah dia pergi ngutang untuk apa supaya istrinya bisa pakai baju baru pulang kampung maka wajar istri yang nurhaka sama suaminya tidak masuk akan ditium-cium bau surga ibu mau dirindukan surga tak hati perintah tak hati perintah suami jangankan keluar rumah puasa Senin kami saja haram tidak boleh ibu lakukan tanpa izin oleh suami salatullah ayol ala tohah rasulullah keras salatullah ala yasin halimillah karena masuk waktu asa kita mau masih lama belum sekarang apa sih ciri-ciri wanita soleha ibu-ibu mau tahu istri yang dirindukan surga yang sama suaminya soleha apa satu berpenampilan cantik dan menarik di depan suami alhamdulillah ibu cantik semua sekarang masya Allah tapi dia bilang bapak-bapak iya ustaz cantik memang kalau mau pergi pengajian begitu mau tidur sama kita ustaz tidak mandi dia masuk kamar ustaz bajunya sudah tujuh hari tidak diganti-ganti ada itu ibu-ibu begitu pulang suaminya dastir tinggi sebelah kelihatan tali BH dia bilang suaminya kasih baik bajumu kelihatan semua tali BH itu dilihat tetangga apa dia bilang seringnya jangan lihat BH-nya yang penting rasanya ibu istri yang dirindukan surga berpenampilan cantik dan menarik di depan suami maka mulai hari ini kalau ibu mau tidur sunnah pakai parfum sunnah pakai yang indah bahkan nabi menjelaskan malaikat berdoa kepada Allah ya Allah rahmati wanita ini tidurnya karena dia tidur berpakaian cantik berpakaian harum karena ingin menangkan hati suaminya mulai perhatikan sebentar malam ibu kalaupun ibu pakai baju renang begitu sebab ibu masuk pakai baju renang kata suaminya astagfirullah kesurupan istri bu bu ketahui lah ini cantik make up ada batasnya biar ibu pakai make up apa kalau usia sudah 75 nah biar dilihat dari mana lalu mana sebenarnya yang dimaksud berpenampilan cantik sebenarnya yang paling penting adalah hatinya dia tidak cantik wajahnya tapi tutur katanya lembur tapi paling siallah kita sudah jelek mukanya jelek pula hatinya satu berpenampilan cantik dan menarik yang kedua ini boleh ibu catat wanita soleha itu sifatnya rena r-e-n-a-h r-e-n-a-h rena r-ramah bertutur kata yang lembut pulang suami kita sambut assalamualaikum kakandaku arjunaku kata suaminya wa'alaikumussalam adindaku serikandiku lalu suaminya berkata cantik kali kau hari ini sayang kata sifatnya berarti saya jelek kemarin ini juga tutur kata yang lembut bu jangan pernah malu berkata sayang saya panggil istri saya sayangku cuma ada orang bilang bu ini cerita walau walau benar atau tidak usianya sudah 75 tahun ini bapak setiap dia panggil istrinya sayang sayangku ada tamu sayangku buka pintu sayangku bikin es dulu kata cucunya ih kakek romantis betul ya dia panggil cucunya jangan kau ribut ku lupa namanya nenekmu saya pergi mall ibu setiap saya jalan itu tangannya istri saya disini wih orang cakap ustaz romantis sekali pegang tangannya istri saya bilang jangan salah karena kalau lepas tangannya banyak diambil satu R ramah biarkan suami kasar ibu tetap ramah biarkan dia memaki ibu tetap ramah kenapa? karena dosanya suami ibu tidak tanggung tapi kalau suami kasar ibu juga kasar maka suami dosa ibu juga dosa dua R E apa itu? elok sudah dibahas tadi berpenampilan cantik yang ketiga R E N apa itu? nikmat artinya apa? istri yang soleha pandai memasak masakan kesenangan suami sayang seribu sayang sekarang perempuan malas memasak iya tuh? ya kalau ramadhan food online ada yang tanya ustaz dosa gak kalau kita belanja semua makanan-makanan yang dimakan bayar beli online tidak dosa selama suamimu ridha tapi apa bekal pahalamu? kalau semua beli-beli-beli suamimu dapat pahala bukankah kalau ibu ke pasar langkah-langkah kaki ibu pahala jadi dari rumah ke pasar 300 meter PP 600 meter langkah-langkah kaki pahala bagi ibu yang ke pasar sampai di pasar kelapa minyak goreng beras keluar pahala jari payahmu sampai lagi di rumah ngupas paru masak menggoreng kena minyak goreng itu nanti jadi saksi kau masuk surga namun ibu-ibu sekarang bikin kopi saja malas mana buktinya? lihat itu pagi-pagi di warkop bapak-bapak kasihan sudah ada semua di warkop karena tidak dibikinkan kopi sama istrinya bapak saya arwah almarhum petani jam 6 pagi sudah sholat subuh sudah siap kopinya ngepun padahal dulu bikin kopi sangat sulit bandingkan sekarang gampang kalau perempuan dulu istri-istri dulu bikin kopi sangat sulit dia harus beli kopi dulu ke pasar sudah jadi kopinya? belum digoreng dulu jangan bayangkan menggorengnya pakai kompor gas tidak pakai kayu maka ibu-ibu dulu tidak ada istilah bedak pemutih sekarang mukanya putih lehernya hitam sudah sudah jadi kopinya? belum ditumbuk lagi maka ibu-ibu dulu kasar tangannya sudah ditumbuk? sudah jadi kopinya? belum diayak sudah jadi kopinya? belum dijemur dulu sudah jadi kopinya? belum baru direbuskan air satu hari proses bikin kopinya tapi jam 6 pagi sudah ada kopi suaminya di meja sekarang ibu-ibu tinggal beli satu saset 3 in 1 sudah ada kopinya ada susunya ada gulanya tinggal dibuka seduh belum juga dibikinkan kopi suaminya pantas suamimu cewek lain yang bikinkan kopi si rasa coba kalau ibu bikin kopi sambil berdoa ya Allah mudah-mudahan dengan ahlak mudiyaku ini ikhlasku memberi kopi bersusah payah mengasuh dan membaiki suami saya mudah-mudahan ini yang membuat suami saya tidak bisa tergoda perempuan lain Allah tersenyum kepadamu karena kau berdoa sambil berikhtiar ini tidak telpon terus suaminya baru satu jam menelpon dimana kau? dimana kau? di kantor bohong coba video call apa dosa seorang istri nelpon suaminya? tidak tapi jangan kau intimidasi kalau istri saya saya sudah kasih tahu tidak boleh kamu merasa selalu curiga saya kemana-mana jadi kalau telpon dia pakai akal gimana caranya? ustad ini ecek mau video call saya tahu dia lagi yang memeriksa saya ini tapi saya tidak tertekan kenapa? karena dilihat ini tawa ecek lagi belajar ngaji ustad tapi kalau kau telpon dimana kau? dimana kau? pulang kau periksa HP-nya makin kau periksa makin pintar dia sembunyi kenapa tahu ustad? ya saya rasakan semenjak saya viral ada dulu cinta-cinta monyetku di kampung wah dia selalu telpon saya mau melokir nanti dibilang saya sombong saya mau terima tidak enak perasaan sama istri akhirnya aku tulis di HPku namanya penjual batu bata saya lagi duduk-duduk santai tiba-tiba bunyi telpon berteriak istri saya ustad ada telpon saya bilang dari siapa sayang? ini tertulis penjual batu bata mati saya ini saya bilang jangan angkat jangan angkat itu tagihan kan perempuan paling takut tagihan oh aman lah saya suatu ketika saya pulang cerama saya mau minum teh sayangku bikinkan dulu teh ayy ustad aja bikin saya lagi ajar ngajece sudah mana gula? atau itu toples saya bilang memang ada tulisannya gula begitu saya tes kenapa asin? saya tulis lihat tulisannya gula isinya garam saya pergi protes eh kenapa kau tulisin di gula baru isinya garam apa dia bilang HPmu juga lain kau tulis lain isinya nah ibu-ibu menjaga suami makin kau cerdas makin cerdas juga dia lalu bagaimana cara menjaga suaminya? doa 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 saja suami pergi ibu tinggal sholat buha ya Allah engkau lah yang menentukan dan mengatur rejeki suamiku jika suamiku masih di atas langit turunkan jika rezekinya masih dalam tanah munculkan jika masih jauh dekatkan jika masih sedikit cukupkan yang paling penting yang Allah berkahkan sudah itu ibu whatsapp suamimu bang jangan menghalalkan segala cara rejeki sudah Allah atur tidak usah cemas saya istrimu baru saja kudoakan kau dalam sholat buha aku Allah mudahkan rejekimu sayang salam sayang selalu dari istrimu di rumah eh senang saya ibu kalau dapat whatsapp mama nyecek begitu saya kasih lihat semua temanku di kampus eh kau lihat istriku dong ibu-ibu pernah whatsapp suami begitu? pernah? paling whatsapp jangan lupa sehingga beli telur bu muliakan suami insyaallah sorga merindukan R E N A apa ini A? anggun anggun itu apa? cerdas artinya apa? ibu belajar karena kalau ibu tidak belajar nanti suaminya bodoh-bodohin ibu alasan rapat-rapat-rapat ternyata pinggir merapat banyak alasannya minimal ibu belajar untuk mendidik anak belajar agama supaya besok anak bertanya ibu bisa jelaskan mak kenapa tahun lahirnya nabi disebut tahun gajah ibu bisa jelaskan karena ibu tahu nak mak berapa anaknya nabi saya anak saya saya ajarkan anak nabi dengan lagu ibu-ibu ajar nabi gini lagunya ibu anak-anak nabi ada tuh orang tiga laki-laki empat perempuan pertama kosif abdullah ibrahim zainab rudkaya umukalsum fatima ibunya bernama siti abina ayahnya bernama abdullah kakeknya bernama abdul mutalib pamannya bernama abu talib itu lagunya ajar anak gak usah lagu yang hoax pu ami-ami belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu mana ada kupu-kupu makan nasi baik-baik itu lagu-lagu islami saya waktu kecil ibu saya perkenalkan nabi melalui lagu pada saman dahulu kala pada saman jahiliah saya tanya mak kenapa zaman jahiliah dia lanjutkan lagi lagunya lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia saya tanya siapa namanya nabi terakhir mak nah lanjut lagi lagunya nabi muhammad namanya ibunya siapa siti abina ibunya bapaknya siapa abdullah nama ayahnya dimana tinggal di jambi atau pengkulu madinah tempat tinggalnya terus nah lanjut lagi setelah dewasa diangkat menjadi rasul siapa yang angkat pak gubernur atau ketua pkk oleh Allah yang kuasa hal itu siapa mak pencipta alam semesta itu lagu ibu-ibu dulu dari sebaik lagu kita tahu nabi lahir zaman jahiliah nabi nabi terakhir namanya muhammad ditenggal di madinah bahkan dalam sebaik lagu itu ada pendidikan akidah siapa Allah pencipta alam semesta itu lagu ibu-ibu dulu maka ibu-ibu mendidik anak kalau punya ilmu dia bisa ajarkan akidah ke anaknya melalui lagu nah R-E-N-A H apa itu HEMA berapa banyak ibu-ibu tidak mensyukuri penghasilan suami akhirnya suami masuk ke rangking akhirnya suami dipenjara akhirnya suami dipecat gara-gara apa istri yang tidak mensyukuri penghasilan suami demi Allah yang membuat ibu bahagia bukan banyaknya harta yang membuat ibu bahagia bukan karena berlimpahnya harta tapi karena rasa cukup yang ada dalam hati semakin ibu merasa cukup dengan apa yang ibu miliki meskipun gajinya sederhana insya Allah bisa meraih ketenteraman dan kebahagiaan meskipun harta berlimpah tapi tidak pernah merasa cukup maka sesungguhnya ibu mercih orang yang miskin ibu bapak saudara-saudara sekalian waktu asar sudah tiba insya Allah